Ya sementara itu Perum Bulog Kalbar memastikan cadangan pangan untuk kebutuhan Ramadhan dan Idul Fitri aman. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kalbar, Bambang Trihat Moko memastikan cadangan pangan yang dikelola Bulog aman dan mencukupi untuk wilayah Kalbar bahkan hingga bulan depan. Beberapa cadangan pangan tersebut seperti beras, gula, terigu, dan daging beku. Cadangan pangan yang penting dan menjadi pantauan khusus bagi pihak Bulog, yakni beras, bengingat, menjadi kebutuhan utama masyarakat. Selain itu pihaknya juga telah melakukan program stabilisasi pangan dan harga beras medium selain menyelenggarakan program cadangan beras. Sampai hari ini stok pangan kami masih cukup sampai bulan depan, yaitu pada waktu perayaan Hari Laya Idul Fitri, di mana di situ kemungkinan terjadi eskalasi peningkatan kebutuhan konsumsi masyarakat terhadap pangan. Kami menyediakan produk beras, kemudian ada gula, terigu, kemudian juga ada daging beku. Seperti diketahui, Bulog Kalbar juga sudah mulai menyalurkan cadangan pangan berupa beras kepada para penerima bantuan. Penyaluran ini dilakukan secara bertahap mulai bulan ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.